Intro Sobat Legal Access Secara hukum, kepemilikan sebidang tanah cuma bisa dibuktikan dengan sertifikat tanahnya. Satu sertifikat untuk satu bidang tanah. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dan orang yang memiliki tanah itu adalah orang yang namanya tercantum di dalam sertifikat tanahnya. Kalau pemilik tanah mau menjual tanahnya, misalnya cuma mau menjual untuk sebagian bidang saja, maka pemilik tanah itu harus memecah tanahnya dulu, seluas bagian bidang yang akan dijualnya. Pemecahan tanah itu dilakukan dengan cara memecah sertifikat hak atas tanahnya di kantor pertanahan. Jadi kantor pertanahan nanti akan mengeluarkan sertifikat tanah baru untuk tanah hasil pemecahannya. Sehingga pemilik tanah nantinya akan punya dua sertifikat. Sertifikat tanah lama atau sertifikat induk yang luasnya tentu saja sudah berubah sesuai hasil pemecahan tanahnya dan sertifikat tanah baru sebagai hasil pemecahan tanahnya. Selain untuk jual beli tanah, pemecahan sertifikat tanah juga dilakukan pada saat pembagian harta warisan. Kalau ahli waris lebih dari satu orang dan pewaris cuma meninggalkan satu bidang tanah saja, maka semua ahli waris namanya akan dicantumkan di dalam sertifikat tanah sebagai pemilik bersama. Atau ahli waris punya pilihan lain untuk memecah sertifikat itu menjadi beberapa sertifikat baru atas namanya masing-masing. Jadi untuk melakukan jual beli hanya sebagian bidang tanah saja, pertama-tama dilakukan pemecahan sertifikat dulu. Dan untuk melindungi kepentingan penjual dan pembeli, selama proses pemecahan, para pihak bisa mengikat komitmen masing-masing dengan membuat perjanjian peningkatan jual beli atau PPJB. Perjanjian itu menentukan bahwa kalau pemecahan sertifikatnya sudah selesai, maka para pihak akan melaksanakan komitmennya untuk benar-benar melakukan transaksi jual beli tanahnya. PPJB itu mengikat penjual dan pembeli, sehingga jangan sampai ketika penjual sudah melakukan pemecahan sertifikat tanahnya, tiba-tiba pembeli membatalkan rencana pembeliannya itu secara sepihak. Tentu hal ini akan membuat penjual kekor, sebab dia sudah mengeluarkan tenaga dan biayanya untuk melakukan pemecahan sertifikat. Untuk memperkuat komitmen masing-masing pihak, di dalam PPJB juga bisa ditentukan supaya pembeli membayar lunas harga tanahnya lebih dulu atau setidaknya membayar uang buka atau uang jaminan terlebih dahulu kepada penjual. Sebagai tanda jadi, sehingga kalau pembeli membatalkan niatnya, maka dia berisiko akan kehilangan uang buka tersebut. Setelah menandatangani PPJB, penjual kemudian melakukan pemecahan sertifikat tanahnya, membagi dua tanah itu dengan luas sesuai kesepakatan di dalam PPJB. Kalau penjual punya tanah 1000 meter persegi, yang kita anggap sedih sebagai tanah induk, kemudian bermaksud menjual sebagian tanah itu misalnya 400 meter persegi, maka setelah pemecahan sertifikat itu, luas tanah induk tadi akan berubah menjadi 600 meter persegi. Dan kantor pertanahan nantinya akan menarbitkan sertifikat baru yang luasnya 400 meter persegi. Jadi nantinya penjual punya dua sertifikat. Sertifikat tanah induk yang luas tanahnya sudah berubah dari 1000 meter menjadi 600 meter persegi. Dan sertifikat baru hasil pemecahan tanahnya yang luasnya 400 meter persegi. Setelah dilakukannya pemecahan sertifikat, jual beli tanah baru bisa dilakukan melalui pembuatan akta jual beli atau AJB dihadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Dalam jual beli tersebut, objek transaksinya adalah tanah hasil pemecahan. Untuk mengantisipasi jangan sampai pembeli membatalkan pembelian tanahnya, maka akan lebih bijaksana kalau penjual meminta pembeli untuk melunasi harga tanahnya lebih dulu. Atau sederhana memberikan uang muka sebagai jaminan. Sehingga kalau pembeli nanti membatalkan transaksinya, maka uang muka itu akan hangus dan jadi milik penjual. Demikian informasi singkat ini kami sampaikan. Semoga berguna dan membantu Anda dalam melakukan transaksi tanah Anda. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe channel kami. Salam.